Nah, untuk secara teknikal, kita lihat di sini, untuk supportnya ada di mana? Untuk support daripada saham DMMX itu ada di 2479... Hai, Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupdate tentang berita ekonomi dan analisis teknikal dari saham-saham yang akan kita bahas dalam sepakan ini. Mari kita akan bahas mengenai update ekonomi terlebih dahulu, yaitu terdapat klaim pengangguran di AS atau jobless claim di AS ini turun menjadi Rp267.000 pada periode minggu lalu. Ini dikarenakan, disebabkan karena pemulihan ekonomi di AS ini cukup baik ya teman-teman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat berita dari global juga. Uni Emirat Arab diberitakan akan berinvestasi sebesar 10 miliar USD untuk proyeksi ibu kota baru. Hal ini akan menjadi sentimen positif juga bagi perekonomian di Indonesia juga tentunya terkait dengan pengembangan ibu kota baru ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, ada berita dari MSCI atau rebalancing. Ini ada perubahan teman-teman ini closing di tanggal 30 November 2021 dengan tanggal efektif itu 1 Desember 2021 ini. Ada perubahan dari MSCI itu ada dari sektornya, sektor small caps indexnya teman-teman. Ini ada beberapa sektor. Itu yang pertama ada penambahan dari additional atau addnya itu ada saham ASA, BANK, BEPS, BEFIN, DMMX, INDI, MCAS, SSMS, SILO. Nah, ini masuk ke daftar tambahan dari MSCI di small capsnya ya teman-teman. Kemudian ada saham-saham yang didelete juga teman-teman dari MSCI yaitu ada BOGA, SMSM, dan WETON. Nah, inilah tiga saham yang didelete dari MSCI di small caps indexnya. Nah, demikianlah berita atau update ekonomi selama sepekan ini teman-teman. Nah, kemudian kita akan mengupdate beberapa analisis saham ya teman-teman atau di analisis teknikalnya. Kita mulai untuk analisis yang pertama yaitu dari IHSG terlebih dahulu teman-teman. Nah, ya kita lihat di sini. Untuk sesi 2 di hari ini ditutup di zona merah ya teman-teman. Dikarenakan beberapa secara teknikal kita lihat di sini sudah menyentuh angka level resistennya teman-teman. Dan ini cukup wajar ya teman-teman karena memang dia sudah menyentuh level resistennya. Nah, yaitu di all time hacknya itu di 6710 ya teman-teman. Nah, inilah yang memang menjadi pembahasan dalam beberapa hari lalu bahwa IHSG ini akan menyentuh level resistennya di harga 6700an. Nah, ini kita lihat secara teknikal IHSG masuk di area jenuh beli juga teman-teman. Dan sehingga pergerakannya ini menurun dan ini cukup wajar juga teman-teman. Nah, kemudian untuk supportnya IHSG itu ada di mana teman-teman? Nah, untuk supportnya IHSG itu ada di angka 6609 teman-teman. Ini di area sini. Ini adalah support daripada IHSG sendiri. Dan untuk resistennya masih sama di all time hacknya itu di angka 6710 ya teman-teman. Ini di angka all time hacknya. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk pergerakan netbuy di hari ini. Ditutup itu ada netbuy asing sebesar 166 miliar di semua pasar. Nah, inilah pergerakan asing pada hari ini yaitu mencatatkan netbuy 166 miliar di semua pasar teman-teman. Dan kita akan masuk ke dalam analisis saham yang pertama. Kita akan menganalisis dari saham DMMX teman-teman. Nah, iya. Ini adalah saham DMMX yang saat ini sudah naik secara teknikal itu sebesar 7,3 persen teman-teman. Nah, ini dilihat dari sentimennya itu. Sentimen karena dia masuk ke daftar MSCI yang memang baru diumumkan teman-teman. Jadi, terdapat sentimen positif juga untuk saham DMMX juga teman-teman. Nah, untuk secara teknikal kita lihat di sini untuk supportnya ada di mana? Nah, untuk support daripada saham DMMX itu ada di 2479 teman-teman ini di area support di sini. Dan untuk resistennya ada di mana? Untuk resistennya yang pertama, saat ini DMMX akan menguji resisten yang pertama itu di angka 2680 teman-teman ini di area resistennya ada di sini. Jika memang berhasil breakout di area resisten ini, maka dia akan melanjutkan penguatan dan berpotensi naik sampai ke 3010 teman-teman. Ini untuk resisten selanjutnya. Ini untuk saham DMMX teman-teman. Tapi, teman-teman juga patut waspadai juga karena nanti takutnya ada taking profit untuk hari berikutnya teman-teman. Jadi, untuk bagi teman-teman yang belum punya, boleh cermati dulu strateginya buy if breakout ya teman-teman. Boleh di angkanya buy if breakoutnya itu di angka 2650 ke atas ya teman-teman. Ini sebagai buy if breakoutnya. Nah, jadi bolehlah buy breakout ya teman-teman untuk saham DMMX. Kemudian untuk saham selanjutnya, kita akan menganalisis saham BANK. Ya, ini juga sama dari saham BANK ini. Dia masuk ke dalam indeks MSCI ya teman-teman. Ini dari beritanya ini dia masuk dan memang secara teknikal dia juga mengalami penguatan yang cukup signifikan teman-teman. Dengan adanya sentimen dari berita tersebut, maka hari ini closingannya itu ditutup 11% teman-teman untuk saham BANK. Dan closingannya di angka 2720 ya teman-teman itu untuk saham BANK. Nah, bagaimana untuk support dan resistenya? Kita lihat di sini untuk supportnya itu ada di angka 2600. Ya, sebenarnya ini resistenya teman-teman. Tapi karena dia sudah breakout dari resistenya, maka dia melanjutkan penguatan teman-teman di area sini. Dan ini untuk area support barunya teman-teman di angka 2600. Nah, bagaimana untuk resistenya? Ada resisten di sini di angka 2960 teman-teman. Ini sebagai resisten berikutnya teman-teman. Namun teman-teman juga lihat di sini ketika hari ini dia mampu naik. Cuman pada saat perdagangan terakhir dia akan dibawa turun juga teman-teman di sini. Karena dia menyentuh daripada MA60-nya teman-teman. Ini adalah MA60. Jadi, teman-teman juga patut waspadai jika nanti ada taking profit dari beberapa investor yang sudah hold saham BANK ini lama ya teman-teman. Nah, kemudian untuk saat ini juga kenaikannya ini dengan volume yang cukup tinggi juga teman-teman untuk saham bank ini. Dan dari stokasik dan RSI di sini, dia sudah naik juga teman-teman di area golden cross-nya ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di area RSI dan stokastiknya di sini. Nah, kemudian untuk saham selanjutnya kita akan membahas dari saham ASA. Nah, untuk support dan resisten dari saham ASA sendiri bagaimana teman-teman? Nah, kita akan lihat di sini untuk supportnya itu ada di angka 3356. Ini adalah sebagai support untuk saham ASA. Dan untuk resistennya ada di mana? Nah, untuk resisten pertama itu ada di angka 3750. Ini untuk resisten pertama. Nah, dan resisten keduanya ada di harga Rp4.000. Ini untuk resisten berikutnya teman-teman. Jika memang saham ASA ini sudah bisa naik ya atau melanjutkan ke kenaikan di hari-hari berikutnya teman-teman. Namun, teman-teman juga patut waspadai untuk hari berikutnya. Nah, jika ada taking profit dari sebagian investor juga ya teman-teman. Nah, ini untuk saham ASA. Nah, kemudian kita akan membahas saham lainnya itu dari saham bovin juga teman-teman. Ya, ini adalah saham bovin. Hari ini dia naik juga teman-teman di angka 10.15. Ini sebagai angka closingnya teman-teman. Dan di sini untuk bovin ini naik sebesar 0,5%. Memang secara sentimen juga dia terdampak dari penambahan dari indeks MSCI juga teman-teman. Dia salah satu saham yang masuk ke daftar MSCI teman-teman. Untuk closingan di hari ini juga. Untuk bovin di sini memang pergerakannya masih sideways ya teman-teman. Namun di sini di area support teman-teman. Jika teman-teman bisa lihat di sini terdapat garis supportnya di sini di area seribuan. Ini adalah garis support untuk saham bevin di sini. Ini sebagai supportnya teman-teman. Jika teman-teman memang belum punya. Boleh untuk trading buy ya teman-teman. Untuk saham bevin ini dan supportnya itu ada di angka seribu. Dan untuk resistennya ada di mana? Untuk resisten yang pertama. Jika memang dia bisa break di angka 10.60. Ini sebagai resisten berikutnya. Ini 10.60. Namun bisa melanjutkan kenaikan jika break dari 10.60. Dia akan nyentuh ke level 1150 ya teman-teman. Ini di area resisten berikutnya. Dan bisa menguji resisten berikutnya di area 1170. Ini untuk saham bevin teman-teman. Namun teman-teman juga patut waspadai juga ya teman-teman. Karena jika memang dia turun dari angka seribu. Maka teman-teman wajib waspada untuk saham bevin ini teman-teman. Maka teman-teman. Maka teman-teman. Terima kasih.